Israel ingin jalin hubungan dengan Indonesia dan negara muslim Asia Tenggara lainnya. Israel menyatakan ingin jalin hubungan dengan Indonesia maupun negara muslim lain di Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan Sagi Karni, Duta Besar Israel untuk Singapura, seperti diberitakan Reuters, Kamis 17 Juni. Tiga negara dengan mayoritas muslim di kawasan Indonesia, Malaysia dan Brunei mengecam serangan negeri Zionis ke Gaza. Serangan udara pada 11 Mei itu menewaskan lebih dari 250 warga Palestina dan diklaim balasan karena milisi Palestina menyerang terlebih dahulu. Ketiganya bereaksi dengan melontarkan kecaman tegas dan mendesak PBB bergerak dan menghentikan kampanye militer tersebut. Indonesia, Malaysia dan Brunei tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan berulang kali meminta Tel Afif berhenti menduduki tanah Palestina. Selain itu, ketiganya juga meminta adanya solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum perang 6 hari 1967. Karni mengatakan, kritikan yang dilontarkan tiga negara mayoritas muslim tersebut tidak jujur dan tidak berdasar. Si Dubes mengeluh kecaman itu mengabaikan fakta konflik ini melawan milisi Palestina, bukan menghadapi penduduk Palestina. Milisi Palestina itu organisasi antisemit. Saya yakin, mereka yang berdebat di media sosial tidak paham betapa fasis dan radikalnya mereka, klaimnya. Seraya mengakui adanya korban tewas dalam konflik itu, Karni meminta agar ketiga negara itu menjalin hubungan dengan mereka. Kami bersedia untuk bertemu, berdiskusi, pintu selalu terbuka dan saya kira tidak sulit menemukan kami, paparnya. Di Asia Tenggara, Israel mempunyai kedutaan di Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Kemudian di Timur Tengah, mereka menjalin relasi diplomatik dengan Bahrain, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab. Israel diduga kehilangan dokumen penting Benjamin Netanyahu di Tuding jadi biang keladinya. Usai posisinya sebagai Perdana Menteri digeser oleh Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu di Tuding menghancurkan beberapa dokumen penting milik Israel. Informasi tersebut disampaikan oleh sebuah surat kabar yaitu Israel, Haredz yang menduga Benjamin Netanyahu telah menyuruh anak buahnya menyingkirkan sejumlah dokumen dan materi yang disimpan di berangkas kantornya. Aksi yang diduga dilakukan oleh Benjamin Netanyahu ini dinilai menyalahi hukum Israel lantaran dokumen yang dibuat atau diterima oleh pejabat selama bekerja sebagai pegawai negeri semestinya milik negara. Oleh karena itu, apapun bentuknya, dokumen bersangkutan harus disimpan di kantor dan dilarang keras dipindahkan ke tempat lain. Terlebih jika pejabat tidak lagi berkuasa, maka dokumen dan materi harus diberi label khusus kemudian dikirim ke arsip negara. Kendalti rumor itu telah beredar kencang, belum diketahui jenis dokumen apa yang hilang usai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Lengser. Surat kabar Israel, Haredz melaporkan bahwa dokumen itu biasanya disimpan di berangkas tempat Perdana Menteri dan pejabat seniornya bertemu. Dokumen dan jadwal pejabat senior biasanya disimpan di berangkas, kata surat kabar itu. Meski begitu, beberapa dokumen dari masa jabatan Netanyahu memang sudah diarsipkan dan bisa diakses oleh PM baru Israel Naftali Bennett. Sementara pihak jurubicara mantan PM Israel Benjamin Netanyahu sendiri membanta perihal desas-desus terkait dugaan pemusnahan beberapa dokumen negara. Tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi, kata jurubicara. Kantor Perdana Menteri juga mengatakan bahwa itu adalah masalah yang tidak biasa, namun mereka tetap akan menyelidikinya. Ini cara milisi Palestina mendapatkan senjata untuk hadapi Israel. Milisi Palestina selama bertahun-tahun menyembunyikan bagaimana mereka menerima senjata dan peralatan tempurnya dari luar wilayah Palestina. Namun pada September tahun lalu, mereka untuk pertama kali mengungkapkan beberapa rahasianya soal pengadaan senjata. Program What is Hidden Is Greater yang dipublikasikan saluran Al Jazeera Qatar pada 13 September 2020 menayangkan rekaman eksklusif. Bagaimana anggota Is al-Din al-Qasam Brigade, organisasi sayap milisi Palestina mengumpulkan rudal Iranian Fajr dan peluru anti-tank Kornet. Program tersebut dibawakan oleh jurnalis Palestina Tamir Al-Mashal dan dipandu oleh Ismail Haniyeh, saat itu kepala biropolitik milisi Palestina dan pemimpin lainnya. Mengutip Al-Monitor Sabtu 22 Mei 2021, dalam siaran itu milisi Palestina mengatakan, Mereka menerima senjata-senjata melalui jalur darat dan laut, melewati pangkalan militer, patroli udara dan laut. Mereka juga membuat rudal baru dari sisa-sisa rudal Israel di Peranggasa 2014. Mahmud Mardawi, anggota Biro Hubungan Nasional Milisi Palestina dan mantan pemimpin Brigade Al-Qasam, mengatakan kepada Al-Monitor jika kelompoknya di masa lalu mendapat pasokan senjata dari Sudan, Suriah, dan Iran. Milisi Palestina sempat memiliki hubungan mesra dengan Sudan selama bertahun-tahun. Namun hal ini berubah setelah Presiden Sudan Umar al-Bashir di Kudeta. Hal serupa berlaku pula dengan Suriah sebelum negara itu sibuk dengan perang saudara. Sementara itu Iran terus mendukung kami tanpa batasan atau syarat, ucap Mahmud Mardawi. Upaya Milisi Palestina untuk memperoleh senjata menghadapi banyak kendala. Alasannya Israel dan Mesir meningkatkan pengamanan mereka di perbatasan Gaza. Pasukan Mesir menyasar terowongan-terowongan yang diduga dijadikan rute penyelundupan senjata. Mereka juga membangun tembok-tembok pembatas di sepanjang perbatasan. Sementara itu Kementerian Pertahanan Israel beberapa kali mengeluarkan laporan penyelundupan senjata ke Gaza lewat paket khusus yang dikirim dengan speedboat dari pelabuhan Mesir, Lebanon ditinggalkan di Laut Mediterian atau Dalam Tong yang dihanyutkan hingga ke pantai Gaza. Rami Abu Zubaida, pengamat militer Palestina dan peneliti di Institut Studi Mesir mengatakan, sikap milisi Palestina yang belak-belakan ini untuk menunjukkan pada Israel jika pengempungan mereka di Gaza tidak berpengaruh pada upaya memperoleh senjata dan amunisi. Mengutip Al-Monitor Sabtu 22 Mei 2021 dalam siaran itu milisi Palestina mengatakan, mereka menerima senjata-senjata melalui jalur darat dan laut melewati pangkalan militer, patroli udara dan laut. Mereka juga membuat rudal baru dari sisa-sisa rudal Israel di peranggasa 2014. Mahmud Mardawi, anggota Biru Hubungan Nasional Milisi Palestina dan mantan pemimpin Brigadir Al-Qasam, mengatakan kepada Al-Monitor jika kelompoknya di masa lalu mendapat pasokan senjata dari Sudan, Suriah dan Iran.